Indonesia memiliki pahlawan-pahlawan yang bukan hanya berperan dalam kemerdekaan negeri ini, tapi juga berjasa di bidang kesehatan. Selain ditetapkan sebagai pahlawan nasional, namanya juga diabadikan menjadi nama rumah sakit seperti Dr. Cipto Mangun Kusumo dan juga Dr. Sarjito. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo atau RSCM di Jakarta. Bisa jadi Anda kerap mendengarnya atau pernah mengunjunginya untuk berobat hingga menjenguk kerabat dan keluarga yang sakit. Namun, apakah Anda tahu siapa sosok Cipto Mangun Kusumo? Cipto Mangun Kusumo merupakan seorang dokter sekaligus tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh dari tiga serangkai bersama Ernest Dowe Stekker dan Kihajar Dewantara. Cipto Mangun Kusumo lahir di desa Pecangakan, Jepara, Jawa Tengah pada 4 Maret 1886. Ia bersekolah di Stovia atau Sekolah Kedokteran Batavia. Selama menempuh pendidikan, ia diberi julukan oleh gurunya murid yang berbakat karena sosoknya yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. Sebagai seorang dokter, Cipto sempat membuka praktik di Solo, Jawa Tengah. Di sinilah, perhatian Cipto kepada rakyat miskin bertambah. Ia masuk dari kampung ke kampung untuk menyembuhkan penyakit rakyat tanpa bayaran. Dokter Cipto membuka praktik, tapi tidak pernah menentukan tarif. Dan juga pasiennya itu boleh membayar dengan hasil panen kebun yang dimiliki. Puncaknya, pada tahun 1910, terjadi wabah pes di Malang yang menyebar cepat dan sulit ditangani. Melihat banyaknya rakyat yang menderita karena wabah, sementara tak ada dokter Belanda yang bersedia, Cipto pun meminta dikirim ke Malang. Setiap hari, Cipto berkeliling dari pelosok-pelosok untuk mengobati warga. Keberhasilan Cipto menangani wabah pes ini membuatnya mendapatkan bintang jasa orangnya Nassau dari Ratu Wilhelmina pada 1912. Dokter Cipto mempunyai keterikatan, passion dengan masyarakat peribumi, melihat kondisi masyarakat peribumi yang menderita itu. Kemudian, dokter Cipto justru menawarkan diri kepada pemerintah Belanda untuk ditugaskan ke Malang. Dibantu dengan siswa Stofia, siswa akhir, tingkat akhir Stofia yang belum lulus. Nah, kemudian dengan keahliannya, dokter Cipto, dan dibantu dengan timnya itu bisa menanggulangi epidemi pes yang ada di Malang. Selain di bidang kesehatan, di dunia politik, Cipto Mangun Kusumo juga berjasa dalam perjuangan melawan Belanda. Perjuangannya membuat Cipto harus diasingkan ke Madura, Aceh, Palembang, Jambi, hingga Kalimantan Timur. Pengasingan ini dilakukan karena Cipto dianggap membahayakan kolonial Belanda dengan gagasan dan pikiran-pikirannya. Pahlawan nasional yang namanya juga diabadikan sebagai nama rumah sakit, yaitu dokter Sarjito yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta. Sarjito lahir 13 Agustus 1889 di desa Purwodadi, Magetan, Jawa Timur. Sama halnya dengan Cipto Mangun Kusumo, Sarjito juga menempuh pendidikan dokter distofia dan resmi memperoleh gelar dokter bidang penyakit tropis di Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam. Kiprah Sarjito pada masa pergerakan ialah menguasai lembaga paster di Bandung untuk produksi vaksin dan obat-obatan bagi pribumi. Ia juga aktif di organisasi Budi Utomo. Sarjito juga turut andil dalam pemindahan virus cacar yang akan digunakan menjadi vaksin dengan bantuan seekor kerbau dari Bandung ke Yogyakarta. Selain itu, ia juga menjadi perintis pelang merah Indonesia yang mengupayakan ketersediaan obat-obatan dan vitamin bagi para prajurit Indonesia di masa kemerdekaan. Berinisiatif untuk membentuk semacam pelang merah Indonesia, karena memang secara ofisial belum dibentuk itu. Nah, kemudian Pak Sarjito dengan beberapa teman dokter kemudian membentuk organisasi sebenarnya pionir PMI itu. Jadi, karena PMI itu kemudian baru dibentuk satu bulan kemudian di Jakarta. Nah, Pak Sarjito sudah membentuk itu di Bandung. Bahkan kemudian Pak Sarjito memanfaatkan organisasi PMI ini untuk menyelundupkan senjata untuk kepentingan para tentara yang sedang berjuang di Bandung. Dr. Sarjito merupakan rektor pertama Universitas Gajah Mada pada 1949 dan ikut menirikan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang menjadi cikal bakal UGM. Karena jasanya yang begitu banyak di dunia kesehatan dan pendidikan, dokter Sarjito kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2019. Dua pahlawan yang berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia ini merupakan contoh nyata dokter yang mendedikasikan diri bagi rakyat tak mampu sebagai prioritas utama, dibanding mengutamakan materi dan kekayaan. Sebuah kesederhanaan yang juga patut dicontoh oleh para petugas medis di era serba digital ini. Tim Liputan, Kompas TV 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 Tim Liputan, Kompas TV